Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi saat ini mengalami keterbatasan stok belangko pembuatan KTP. Disampaikan oleh Kadis Dukcapil Kota Jambi Nirwan, saat ini ketersediaan stok belangko di Kota Jambi masih tersisa sekitar 900 stok belangko lagi. Keterbatasan stok belangko untuk pembuatan KTP di Kota Jambi ini diperkirakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi disebabkan oleh keterlambatan dalam proses tender yang dilakukan oleh pusat. Kadis Dukcapil Kota Jambi Nirwan menyampaikan bahwa saat ini Dukcapil Kota Jambi lebih memprioritaskan untuk pencetakan KTP yang hilang, yang mengalami kerusakan berat dan yang pembuat baru. Namun untuk pengurus pembuatan KTP pindah untuk sementara akan ditunda terlebih dahulu. Dirinya menambahkan, sementara Dukcapil Kota Jambi hanya akan memproses untuk satu hari lebih kurang sebanyak 100 belangko pembuatan KTP saja. Untuk mengatasi persoalan ini, Dukcapil Kota Jambi akan meminta bantuan dari pusat dan dari provinsi. Memang sekarang ini stok pelangko kan baru sebulan ini, sebulan ini pelangko terbatas sebulan gojol, ya karena keterlambatan dari proses tender pengadaan di pusat. Jadi memang kami hanya memperlukan nyata yang urgent, yang KTP-nya hilang, yang rusak berat, dengan yang baru. Nah kalau misalnya dia pindah atau apa, jadi kita tunda dulu sampai minggu depan. Karena janji dari KTP-nya, minggu depan di pelangko terbatas sebulan gojol. Berapa berikut sekarang angkatnya? Stok-stok sekarang lebih kurang 900 kepik. Kalau kondisi normal, 100 kepik itu hanya 2 hari. Nah sekarang kita kurangi dari 101 hari. Sandi Jek TV melaporkan.